Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus Vina Cirebon kembali muncul ke permukaan setelah sebelumnya sempat tenggelam Tak hanya muncul kembali, kasus ini kembali mencuat dengan gelombang kontroversi yang jauh lebih besar dari sebelumnya Hal ini dikarenakan banyaknya misteri serta keanehan yang membuat semua terlihat semakin tak jelas Mulai dari tersangka yang berubah kesaksian, kasus salah tangkap, sampai pelaku utama yang hingga saat ini keberadaannya masih misterius Di sini, Bang Bet tidak akan hanya membahas kronologi kejadian, namun juga akan membahas semua keanehan sampai misteri yang ada Lantas, bagaimanakah kejadian selengkapnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet's Illustration Kita kembali ke delapan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2016 Vina DWR Sita dan juga Muhammad Rizky Rudiana atau sering di Sapa Eki Dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor Keduanya diduga melaju dengan kecepatan tinggi Dan kemudian menabrak trotowar hingga mengenai tiang lampu jalan Kecelakaan itu begitu keras, hingga keduanya dinyatakan meninggal dunia di tempat Namun, setelah dilakukan penyelidikan di TKP Ada sangat banyak kejanggalan yang ditemukan oleh pihak penyidik Salah satu contohnya adalah lokasi kecelakaan yang terlihat dibuat-buat Tidak ada bekas tabrakan pada trotowar hingga ke lampu jalan Serta, luka dari korban juga terlihat seperti luka yang dibuat berulang-ulang Dari bukti-bukti itu, pihak kepolisian menyatakan Kalau kejadian ini bukanlah kecelakaan Melainkan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seseorang Mendapati penemuan ini Akhirnya, tim penyidik membongkar lagi makam Vina dan Eki Untuk dilakukan proses otopsi lebih lanjut Dan ternyata benar Hampir semua luka yang mereka alami Tidaklah disebabkan oleh kecelakaan Namun trauma akibat benda tumpul Dan beberapa tanda siksaan lainnya Disinilah, misteri mulai terbuka sedikit demi sedikit Dari pengakuan teman-teman korban Pada malam kejadian Mereka mengaku sempat dikejar oleh sebuah game motor Yang ada di lokasi itu Sayangnya, Eki dan Vinala yang tertangkap Berdasarkan hal itu Pihak kepolisian mulai menyisir lokasi Hingga akhirnya menemukan geng motor yang dimaksud Dan dari penemuan itu Polisi berhasil menangkap delapan orang tersangka Namun, kedelapan tersangka yang ditangkap Sempat mengaku Kalau ada sebelas orang pelaku yang melakukan penganiayaan malam itu Disini, keanehan muncul lagi Tak lama setelah mereka membuat pengakuan itu Mereka mencabut pengakuan tersebut Dan mengganti kesaksian Kalau hanya ada delapan pelaku Dan kedelapannya Adalah orang-orang yang sudah tertangkap Kasus semakin dibuat-debo Ketika ada salah seorang sahabat Vina Yang mengalami kejadian gait Enam hari setelah Vina dan Eki dimakamkan Sahabat Vina yang bernama Linda Tiba-tiba mengalami fenomena kerasukan Linda memang bisa dikatakan memiliki kelebihan Ia cukup sensitif Dengan hal-hal yang berbau mistis Pada hari itu Tiba-tiba kakak Linda menelpon keluarga Vina Dan meminta mereka untuk datang ke rumahnya Si kakak lanjut bercerita Kalau arwah Vina anak mereka Ingin berbicara melalui Linda Pihak keluarga sempat merasa kebingungan Namun setelah datang Mereka baru tahu Apa maksud Linda sebenarnya Ternyata Sosok yang dipercaya sebagai Korin atau arwah Vina Ingin masuk ke tubuh Linda Sebagai media Dan ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya Percaya atau tidak Hal ini benar-benar terjadi kepada Linda Dan berikut ini adalah cuplikan videonya Bukul tangan Vina patah Bukan diseret Bukan diseret pakai motor Dibukul tangan Vina Kepalanya kenapa? Dadinya dibenturin Dibenturin kemana? Kemotor Terus ke asfal Eginya tuh mau nolongin Tapi Eginya tuh gak kena Itu tuh salah satunya Ada yang suka sama Vina Temen Egi itu salah satunya Namanya Egi Ini bener kan darah kasih di Egi Kak Namanya Egi Temennya Egi Suka sama Vina Terus Vina-nya ngerudahin Dia aja dengap Kananya sama Vina Orang mana Egi tuh? Vina gak kenal Cuma satu tangkrongan gitu mbak Sama Egi Satu tangkrongan sama Egi? Iya Vina sering dibawa sama Egi tuh Eginya suka sama Vina Terakhir Dede sama Egi dimana? Terakhir Dede jalan-jalan Dari Taman Sumba Aman Sumba Terus ada yang ngehajar Egi Dari belakang Moturnya jatuh Terus Dede gak tau pingsan Bangun-bangun mata Dede ditutup Terus ada lagi diperkosa mbak Yang kabur ke Jakarta Jangan lupa mbak Itu otaknya mbak Itu Karena itu anaknya polisi mbak Egi anaknya polisi? Gak tau kalo yang Egi anaknya polisi apa Gak Vina gak kenal Tapi dia suka sama Vina Setiap Vina dibawa kesitu sama Egi Pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus Di HPnya Di HPnya Vina ada fotonya mbak? Gak ada Mbak lagi cari tau nih sama Egi Cari tau aja temen-temennya Egi namanya Egi Itu itu mbak itu Egi siapa? Yang pukul pertama tangan Vina Egi iya Pertamanya niatnya mau perkosa aja mbak Mau perkosa Tapi karena takut ketahuan Jadi kita berdua dibunuh Itu ceritanya mbak Vina gak nabrak mobil Iya Vina gak diseret Vina Lagi dicari tau orangnya Egi ya Lagi diusahain Dede disana yang lain Lagi diusahain Dede jangan ganggu yang lainnya Kasian ini Penihnya nih Linda juga temennya Vina mbak Iya tapi kasian Linda Vina mati Lindanya gak dateng Tadi Vina bawa ke rumah Vina Nah Vina masuk aja gitu Udah Udah Kasian temen-temen Dede Temen-temen Dedenya kok kasian Dede nanya pergi ya Sok dedenya ada yang mau disampaikan lagi gak Udah mau matiin semua Matiin semua Dede Dede tau mbak Neng kan sayang sama Dede kan Ya udah mbak Neng lakun mbak Dede J Ya mbak Neng lakun mbak Dede Tapi dedenya jangan ganggu Ya kasian lindanya Kasian lindanya Kasian lindanya Kasian yang lain Sampaiin Isis Mbak Neng lagi cari tau sama Eiji ini Emang mbak Neng udah tau sama Eiji tuh Kabur Kaki diapa yang kaki ngapain Kaki kenapa remuk tuh Ini tuh dikrimis pakai motornya Motornya siapa Mata Fina ditutup kaki dilintas pakai motor Nah kepala Eki kenapa tuh patah Gak tau Pas giliran Eki dianggihaya Fina gak rias mata Fina udah ditutup Eki tuh suruh ngeliat Fina Suruh ngeliat Fina diperkosa gitu Eki gak ada gak putain tuh Fina Kan udah sama Eki juga disananya kan sama Eki deh juga Ya kan? Ya bareng sama Eki kan dede kan? Dede-dede jangan tenang ya Udah sama Eki disananya Udah gak ada yang ganggu aja sama Eki ya Kalau pengen sampe cuman Udah Jangan Sekarang Eki nyumbuin dede Dedenya udah sangat kudepos belum Jadi sama Eki ya keluar ya Dedenya pulang Keluar Dedenya keluar Masih belum semua Mbak Ini lagi dicariin lagi deh Lagi dicariin sama belakangnya Eki Jangan ketipu Mbak Tina sama Eki gak digeret pake motor Tapi tangannya dipukul pake balok Mbak Kalau digeret pake motor Pasti dede semua kan Mbak Ini dasar yang tidak kan Mbak Jadi yang tenang disana ya Ini lagi diusahain sama Bapaknya Eki Sama Mbak Andeng semua lagi dicariin Sama Um Hazi juga lagi dicariin deh Adakah Um Hazi yang Sama Eki 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 Mama yang susah Mama disana langis aja Kasih ya Dede yang gak boleh kayak gitu Sama lama Mama juga kamu maaf Kasih ya Mama deh Mama juga disana Kepikiran Mama disana gak ada sapa-sapa deh Jum juga Mama disana gak ada sapa-sapa Mama cari duit buat pidang Kita dibunuh sama orang Mama mangkannya disana pun sang terus Mama deh Mama disana yang tenang Dedenya juga Mbak matiin semua Mbak Matiin semua deh Linda yang sedang kerasukan Vina Kemudian menceritakan sisi lain Yang tidak diketahui oleh orang-orang Yaitu kronologi kejadian yang sebenarnya Ketika mendengar video rekaman ini Saya pribadi merasa miris Ngeri Marah Dan sedih dalam satu waktu Entah harus percaya atau tidak Namun hampir semua kesaksian yang Linda katakan Terbukti akurat dengan hasil otopsi dan pemeriksaan Video pengakuan itu pun akhirnya viral Dan membuka banyak pertanyaan lagi Terlebih setelah muncul nama Egi Yang digadang-gadang adalah otak atau pelaku utama Dari kasus ini Video tersebut juga akhirnya mengungkap Apa motif sebenarnya dari sosok Egi ini Sampai tega mengakhiri hidup Vina Dikatakan Ternyata Egi adalah kenalan dari Egi dan Vina Dan pada saat perkenalan itulah Egi menaruh hati pada Vina Namun sayang Vina menolak Egi Dan hal itu Ternyata membuat Egi sakit hati Hingga akhirnya Egi menyusun sebuah rencana Untuk membalaskan dendamnya terhadap Vina Pada waktu itu Sosok Egi tak langsung tertangkap Ia dan dua orang lainnya Dikatakan kabur Dan tak pernah terlacak Hingga akhirnya pada tahun 2024 ini Kasus Vina kembali muncul ke permukaan Begitu banyak teori yang bermunculan mengenai sosok Egi ini Yang katanya anak orang berpangkat Atau anak dari sosok yang memiliki kekuasaan Teori itu Didukung oleh sulitnya Egi ini ditangkap Entah Memang karena sulit ditangkap Atau memang benar Ada sosok kuat yang melindunginya Salah satu pengakuan yang kontroversial Juga muncul dari salah satu tersangka Yang kini sudah bebas Dia adalah Saka Tatal Seorang pemuda yang dulu ikut ditangkap Dan mendapatkan dakwaan penjara 8 tahun Kala itu Saka masih berumur 15 tahun Ia ikut ditangkap Karena Berada di lokasi kejadian waktu itu Dalam pengakuan awalnya Ia berkata Kalau hanya ikut memukul Karena dipaksa oleh seniornya Namun setelah ia kini bebas Ia mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan Saka menceritakan Kalau setelah ia ditangkap oleh pihak kepolisian Dia disiksa Dan dipaksa untuk mengakui hal yang tidak ia lakukan Karena takut Dan juga tak kuat lagi akan siksaan yang ia rasakan Saka akhirnya menuruti permintaan mereka Dan akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun 8 bulan penjara Dan hal ini Menambah lebih banyak lagi misteri Mengenai siapa sebenarnya Egi ini Seberapa berkuasakah dia Dan siapakah sosok besar yang selama ini melindunginya Juga benarkah Kalau sejak awal Semua ini masih berada dalam kontrol Dari sosok berkuasa tersebut Kejenggalan kembali muncul Setelah pihak kepolisian Menyatakan kalau mereka telah menangkap ketiga pelaku Yang sebelumnya masih burun Kenapa setelah viral baru tertangkap Dan sekali lagi Ada keanehan dari tersangka baru ini Pertama Mengenai sosok Egi yang baru saja tertangkap Muncul kabar Kalau rumahnya tak sampai 1 km Dari TKP kejadian Namun Pihak kepolisian Menyatakan kalau ia ditangkap di daerah Bandung Dan sehari-hari Ia hanya bekerja sebagai kulit bangunan Selain itu Ada lagi salah seorang netizen yang berkata Kalau ia adalah tukang bakso langganannya Di balik semua info itu Masuk akalkah Kalau dia bisa menyembunyikan diri dengan sangat baik Selama 8 tahun lamanya Selain itu Muncul juga foto lawas Dari sosok yang diduka Egi Ciri-ciri di dalam foto Antara mereka berdua sangatlah jauh berbeda Terlebih Ciri telinga yang dibolong Yang tak akan pernah hilang Tiba-tiba saja hilang Dalam foto Egi terbaru Menanggapi isu salah tangkap ini Pol Dajabar menyatakan Kalau seluruh pihak diharapkan untuk menahan diri Untuk berasumsi Ya jadi lebih baik kita tahan Kita ikutin aja Namun Muncul lagi sebuah keanehan Ketika sosok bernama Peggy Setiawan ini Dalam sebuah konferensi pers Berteriak Kalau Semua ini hanyalah fitnah yang ditujukan padanya Karena dia Mengaku tak pernah melakukan kejahatan itu Berikut adalah videonya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Nanti Nanti Tersangka nanti di Sidang pengadilan Tentu harus didampingkan oleh Tentu harus didampingkan oleh Tentu Tunggu 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 Agar tertib Makan-akan Tunggu Tunggu Sabar 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 Selain itu, kesaksian yang sama juga diutarakan oleh Bunda Peggy yang menyatakan kalau anaknya tidak pernah berbuat jahat, apalagi membunuh. Dalam kesaksiannya, Sang Ibunda juga menyatakan kalau Peggy hanya menjadi kambing hitam dari sosok berkuasa yang menjadi dalang dari semua ini. Berikut adalah kesaksian Ibunda Peggy. Apakah kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apakah kamu kenal sama Egi sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Pina. Terus, saya tidak melakukan hal sekeji itu. Mak, jikalah nanti malam mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya tidak apa-apa, mati sahid. Saya menanggung dosa orang yang punya. Saya orang yang tidak punya, tidak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh, bagaimana hati seorang ibu? Sampai setak peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cong. Allah maha tahu, Allah maha besar, Allah maha mendengar. Dengan adanya kejanggalan-kejanggalan baru itu, pasti membuat kita semakin bertanya-tanya bagaimanakah kronologi sebenarnya dan siapakah sosok dibalik semua ini. Ada sangat banyak kejanggalan dalam proses pengungkapan kasus ini. Begitu banyak plot hole yang belum juga terjawab. Dengan ini, Bang Betanya berharap, kalau kasus ini bisa segera diungkap dengan sebenar-benarnya. Dan semua pelaku yang bersalah, bisa dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. Sedikit pesan Bang Bet, untuk para pelaku, apabila mereka memang benar-benar belum ditangkap. Seberkuasa apapun kalian, sehebat apapun kalian, sehebat apapun bagingan yang kini melindungi kalian, hukum karma dan pengadilan yang sesungguhnya belum dimulai. Kalian memang mungkin sekarang bisa tertawa dan menikmati kebebasan dengan mengorbankan orang lain. Tapi percayalah, hukum di dunia tidak akan semengerikan hukum akhirat. Akan tiba waktunya, di saat umur kalian sudah habis dan tidak akan ada lagi pekingan, tidak akan berguna lagi kekuasaan, hanya akan ada hari pembalasan. Sekian, maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Mari kita doakan agar Vina dan Eki tenang di sana. Juga, keluarga mereka diberikan ketabahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.